Intro Bila tak diurus dengan benar, sampah adalah masalah. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kotaan Republik Indonesia, setiap harinya Indonesia menghasilkan 175 ribu ton sampah perharinya. Dengan asumsi, rata-rata penduduk Indonesia ini menyumbang 0,7 kilogram sampah perharinya. Lantas, apa yang membuat sampah menjadi masalah? Secara bahasa, sampah diartikan sebagai barang atau benda yang dibuang karena tidak dipergunakan lagi. Artinya, apapun yang ada buang karena tidak dipergunakan lagi, dinamakan sebagai sampah. Hal inilah yang lantas menjadi masalah. Sebagian besar orang lupa atau mungkin tidak peduli dengan apa yang mereka buang. Ketika sudah dibuang, sembarangan atau tidak, kemana sampah itu pergi, ya sudah menjadi usaha orang lain. Nah, data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2021 menyebutkan bahwa hanya 19% dari seluruh desa dan kelurahan di Indonesia yang membuang sampah ke tempat pembuangan sampah. Sedangkan ada yang dibuang di lubang, ada yang dibakar, ada yang dibuang ke drainase. Dan 5% dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Indonesia bahkan membuang sampah ke sungai atau laut. Akibatnya apa? Sampah tercecer dan tetapkan menjadi hal yang tidak bisa digunakan. Dan tentunya yang paling parah menjadi polutan bagi lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita punya ambisi mengurangi sampah 30% di tahun 2025. Bagaimana upaya-upaya spesifiknya sudah dilakukan, Pak? UPS Badan Air merupakan institusi di bawah dinas lingkungan hidup. Yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penanganan sampah di seluruh aliran Badan Air. Apa saja sih aliran Badan Air itu? Ada sungai, ada kali, ada waduk, ada situ, dan kelurahan penghubung. Sampah itu bervariasi nih yang ada di seluruh aliran Badan Air ya. Ada sampah unorganik, ada sampah organik gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan pengelolaan. Untuk sampah yang organik, itu kita lakukan melalui metode komposting. Kita jadikan kompost atau media tanam gitu. Dan juga biokonversif, maggot, melalui menggunakan lalat black soldier fly. Nah, untuk yang sampah anorganik, itu kita sudah lakukan pemilahan dari rumah tangga dan selanjutnya akan didistribusikan ke bank-bank sampah yang ada di Provinsi DKI Jawa. Target-target spesifiknya setiap tahun hingga nantinya 2025 tercapai 30% pengurangan sampah. Ini seperti apa, Pak, kira-kira? Kita ada pengurangan sampah di hulu. Pengurangan sampah di hulu nih. Artinya apa? Artinya kita sudah mulai melakukan pengurangan sampah di sumbernya. Di mana? Di rumah-rumah tinggal. Gitu, Maghacar. Ya, kita sudah lakukan yang namanya pemilahan. Mana sampah anorganik gitu ya. Mana sampah organik. Nah, itu sudah kita treatment sesuai dengan jenis sampahnya. Dan juga kita berkolaborasi, bersinergi dengan pelaku-pelaku dina usaha. Nah, seperti yang kemarin, Yesan Wings Peduli sudah membangun sekaligus lima bank sampah di Kuran, Catung, Barat. Ini patut kami apresiasi. Nah, kita juga ada pengurangan sampah di pertengahan, intermediate. Kita sudah bangun yang namanya TPS 3R di setiap wilayah kota nih. Juga kita bangun yang namanya TPS B3 untuk sampah bahan berbahaya beracun. Dan juga kita saat ini sedang melakukan pembuatan atau pembangunan saringan sampah di perbatasan. Itu lokasinya di Kali Ciliwung, tempatnya di TBC Matupang. Nah, kami juga ada pengurangan sampah di Hilir. Nah, ini di TPA Bandar Kupang. Pak, terima kasih Kepala Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Pak Dada Cahir, Estiana. Makasih. Masalah sampah tidak melulu soal penggunaan dan pembuangannya, melainkan mental dari masyarakatnya. Nah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanda Publik Indonesia menyebutkan bahwa 72 persen penduduk Indonesia tidak peduli dengan sampah. Waduh, angkanya tinggi juga ya. Nah, senada dengan itu, survei dari kata data ini terkait dengan pemilahan sampah menyebutkan bahwa 50 persen dari responden rumah tangga juga tidak melakukan pemilahan sampah. Dimana 80 persen dari responden tersebut mengatakan alasannya karena ya tidak ingin repot. Nah, tentunya permasalahan sampah ini tidak hanya menjadi PR atau pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hampir semua orang Indonesia pasti tahu kalau buang sampah sembarangan tidak baik dilakukan. Lantas, mengapa masih banyak orang Indonesia yang buang sampah sembarangan? Dilangkum melalui sejumlah pendapat dan penelitian, inilah sejumlah alasan mengapa orang Indonesia buang sampah sembarangan. Alasan yang pertama dan paling sering muncul berdasarkan penelitian sosiolog dan sejumlah aktivis adalah tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap sampah. Sampah dibuang sembarangan atau tidak dirasa sudah menjadi tanggung jawab orang lain. Selanjutnya adalah rasa malas akut yang kemudian dikaitkan dengan teori perceived behavioral control. Teori ini berkaitan dengan persepsi manusia akan kemudahan dan kesulitan. Intinya, manusia memiliki kontrol untuk melakukan hal yang dirasa mudah. Bila membuang sampah sembarangan terasa mudah, maka itu akan menjadi perilaku yang cenderung dilaksanakan. Kurang sarana yang dipadukan dengan rasa malas, lantas menjadi alasan selanjutnya. Banyak orang tidak mau repot untuk mencari sarana, terlebih menyimpan sampah sampai ada tempat yang layak. Pengetahuan dan konsekuensi nyata menjadi alasan lainnya atas perilaku buang sampah sembarangan. Tidak terdengar adanya sangsi nyata bagi orang yang membuang sampah sembarangan, dan semua masih sebatas tulisan. Diperkeruh dengan minimnya pengetahuan tentang lingkungan. Inilah yang kemudian membuat orang mudah membuang sampah sembarangan. Sudah bersama saya perwakilan dari Narayasinergi, ada Mbak Angelin Talista. Mbak Angel, apa kabar? Kabar baik. Bagaimana sih sebenarnya pengetahuan atau awareness masyarakat soal hari bumi? Kita nih sebagai penghuni bumi, kita tinggal di bumi, gimana sih caranya kita bisa merawat bumi sama-sama gitu. Karena mungkin kita menggunakan resources yang ada di bumi, misalnya dari udara, dari misalnya minyak bumi, dari air, itu semua yang kita gunakan sekarang ini adalah apa yang dihasilkan oleh bumi. Tapi bagaimana caranya misalnya nih, apa yang kita lakukan itu nggak merusak bumi gitu. Contohnya mengelola sampah atau menghemat energi, dan juga misalnya bagaimana kita nggak merugikan apa yang ada di lingkungan kita sendiri. Sebenarnya pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian berdampak pada lingkungan, seperti apa sih spesifiknya Mbak Angel? Isu sampah ini tuh nggak hanya terkait dengan merusak lingkungan saja, karena memang sampah plastik terbuang ke laut gitu, lalu dimakan oleh ikan, lalu ikannya kita makan. Nah itu bahkan plastik-plastik ini kita sudah menemukan bahkan ada di darah manusia gitu. Isu sampah ini juga berkaitan dengan bagaimana kehidupan manusia juga gitu mas. Jadi memang dampaknya nggak hanya lingkungan, nggak hanya kesehatan, tapi juga terkait dengan livelihood juga ya. Isu persampahan ini kondisinya separah apa sih sebenarnya? Secara data sendiri, setiap tahunnya tuh Indonesia menghasilkan sekitar hampir 70 juta ton sampah per tahunnya. Memang sumber sampah terbesar itu sebenarnya dari rumah tangga gitu. Berarti dari kita sendiri nih, dari masyarakat sendiri. Jadi itu sampah sekitar 40-an persen itu berasal dari rumah tangga. Nah ini juga berdasarkan datanya dari KLHK. 40 persen sampah kita itu sebenarnya adalah sampah dari organik, sampah sisa-sisa makanan. Kalau tidak terkelola dengan baik, itu malah bisa 20 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Lalu setelahnya juga ada yang mungkin kita sering lihat, kita sering dengar ya terkait sampah plastik, yaitu di sekitar 18 persen. Terakhir, apa sih sebenarnya yang masih menjadi PR besar, tantangan besar kita untuk pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih baik? Yang pertama itu adalah mungkin gimana caranya kita mulai dari diri kita sendiri nih, bagaimana kita mengubah perilaku kita. Sebenarnya isu sampah ini sudah mulai banyak orang yang aware dan mulai banyak inovasi atau teknologi yang dilakukan juga di dalam isu persampahan ini. Jadi contohnya misalnya kita sekarang pilih sampah kita, sekarang juga sudah ada aplikasi, sampahnya di pick up secara gratis. Malah kita dapat poin lagi dari memilah sampah kita. Nah itu kan sebenarnya bagaimana caranya kita bisa memulai, bahkan kita juga mengikuti inovasi nih gitu. Kita sebagai early adapter juga gitu, early adapter dari teknologi tersebut. Dan misalnya kita sudah berhasil, bagaimana caranya kita bisa menyebarkan word of mouth ya, lebih aware dan melakukan action gitu ya, concrete action. Terima kasih Mbak Angeline Kalista, perwakilan dari Narasino. Kita bisa mengurangi sampah dengan membuatnya lebih bermanfaat, dengan memberikan nilai kegunaan lebih agar dapat digunakan lebih lanjut. Tapi sebagai masyarakat Indonesia, apa ya yang bisa kita lakukan? Memperingati Hari Bumi, Yayasan Wings Peduli memiliki berbagai kegiatan, yakni untuk mengajak masyarakat untuk bisa bersinergi dan bertanggung jawab atas pengelolaan sampah demi kelestarian bumi. Sudah hadir bersama saya perwakilan dari Yayasan Wings Peduli, Ibu Syila Kanzil. Ibu Syila, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Kabar baik saya. Kempen dan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan untuk tahun ini? Kami baru-baru saja meluncurkan program pilah dari sekarang, yaitu mengajak masyarakat untuk memilah sampah mereka sesuai kategorinya. Kalau selama ini kita tahu masyarakat itu memilah hanya dua kategori organik dan non-organik. Ini kita edukasi atau sosialisasi di Jakarta Timur, Jakarta Barat, ke Bekasi, ke Bandung, dan juga terakhir di Tasik Malayang. Dan Yayasan Wings Peduli juga sudah melakukan gerakan-gerakan seperti ini sebetulnya dari beberapa tahun yang lalu. Mulai dari aksi lingkungan, aksi bersih lingkungan, aksi bersih laut, aksi bersih sungai. Juga meresmikan sejumlah bank sampah di daerah Jakarta Timur, di salah satu daerah yang kita tahu paling banyak sampahnya di Jakarta. Kenapa pengelolaan sampah ini kemudian menjadi fokus dari Yayasan Wings Peduli terutama di hari bumi ini, Ibu? Oke, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kita juga care, kita concern, kita peduli terhadap lingkungan. Sampah itu merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang sangat terat hubungannya dengan kehidupan kita dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga kami melihat kita bisa mulai dengan edukasi pemilahan sampah dari level keluarga atau level pribadi. Apa sebenarnya dasar dan tujuan kegiatan-kegiatan yang Ibu sudah sebutkan di awal itu dilakukan? Oke, jadi memang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lingkungan itu memegang peranan penting. Sesuai filosofi perusahaan kami, kami meyakini all good things in life should be accessible for all. Jadi kami ingin membantu masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih lestari, lebih bersih, lebih sehat ke depannya. Dan itu dimulai dengan kesadaran secara individu, secara level keluarga untuk membuang sampah pertama enggak sembarangan, kedua memilah sampah sesuai kategori. Dan setorlah sampahnya ke bank sampah di mana bisa membantu ekonomi keluarga juga ke depannya. Kegiatan-kegiatan apa yang nanti akan dilakukan ke depannya? Dari kampanye pilah dari sekarang, kami ingin mewujudkan melalui KPS, yaitu kenali sampah yang kita hasilkan, pilah sesuai kategori, P-nya ya, dan S-nya setor sampah kita ke tempat-tempat yang memang bisa mengelola sampah yang sudah dipilah, seperti bank sampah. Pengelolaan sampah ini kita tidak bisa saja hanya kita lakukan di hari bumi, tapi kalau bisa setiap hari, di setiap saat untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat. Yayasan Wings Peduli mengajak, yuk kita lestarikan lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dengan gerakan kampanye pilah dari sekarang di lingkungan kita, di sampah-sampah sekitar kita. Sesederhana itu, tapi untuk kebaikan atau keselamatan kita di masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Ibu Shila Kanzil, perwakilan dari Yayasan Wings Peduli. Sama-sama, terima kasih, Mas Tiusen. Kita punya andil besar untuk lingkungan melalui sampah yang kita buang. Pilah dari sekarang agar permasalahan sampah tidak menjadi berkepanjangan. Sampai jumpa di 15 Minutes selanjutnya. Terima kasih.